Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kutai Barat ini belum maksimal Ini setelah 1 dari 16 kecamatan harus menggelar penguhutan suara ulang Kecamatan tersebut adalah bentian besar Setelah 4 TPS-nya diketahui bermasalah Ketua KPU Arkadius Hanyi memastikan penghitungan suara tetap dilakukan Meski satu kecamatan harus menggelar penguhutan ulang Ini dimaksudkan agar proses penghitungan suara tidak terhambat Namun begitu mereka tetap menunggu hasil penghitungan dari kecamatan bentian besar Suara nomor 5, 0, nomor 6 Suara partai nomor 6 Seperti ini diperkirakan mungkin normalnya bisa satu hari Padahal ini bisa untuk 47 TPS ini bisa lebih lama Itu yang pertama Yang kedua sampai tanggal 18 kami sudah menghitung PPK yang sudah siap untuk melaksanakan adalah 15 PPK dari 16 PPK yang ada di Kepukatan Kutai Barat Nah hanya tinggal bentian besar yang nanti rencananya mereka baru mulai Pelenonya adalah rapat peleno rekapitulasinya mulai tanggal 21 Nah itu karena mereka harus melaksanakan PSU di 4 TPS KPU berharap proses ini berjalan lancar dan tidak ada selisih suara dari hasil penghitungan di TPS dan kecamatan Danis melaporkan dari Kutai Barat Data pemilih Data pemilih